Hai semua apa kabarnya hari ini aku akan membahas yaitu hasil hari pertama Indonesia Open 2021 tanggal 23 November 2021 ya guys Nah ada wakil-wakil Indonesia yang sudah dipastikan melaju ke babak kedua ada 5 wakil dan aku akan bahas ya Nah wakil pertama yaitu Tunggal Putra Cesar Hiren Rusta Vito berhasil mengalahkan pemain Thailand yaitu Sitikom Tamasin dari Thailand ya guys Dengan rubber game 21-12, 15-21, 21-16 ya mereka berdua itu udah pernah bertemu sekali ya kalau nggak salah dan secara head to head itu memang dimenangkan orang Cesar Hiron Dan hari ini Cesar Hiren menambah rekam pertemuannya ya guys dari Sitikom Tamasin ya dari Thailand ya Oke kita akan ke wakil selanjutnya ada selanjutnya ada ganda putra yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi dari Indonesia Melawan ganda putra dari Jepang yaitu Kichiro dan Yoshinore ya guys Kevin Sanjaya dan Marcus berhasil mengalahkan mereka dengan rubber game 12-21, 21-18, 21-15 ya guys Ini deg-degan banget karena memang pertandingan berlangsung sangat alot Apalagi Kichiro dan Yoshinore merupakan pemain muda ya dari Jepang ya Yaitu juniornya kemarin ya Takori Hoki dan Yuko Kobahashi gitu Ya mereka juniornya tapi junior juga udah bisa merepotkan pemain-pemain dunia ya guys Seperti Kichiro Yoshinori Mudah-mudahan selanjutnya Ada tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Melawan Supanida Katetong dari Thailand ya guys Gregoria menang 2 game langsung 21-16, 21-15 Ini adalah pertemuan kelima mereka Jadi Gregoria secara head to head memang unggul 3-1 ya berarti sekarang menambah keunggulan lagi ya Rekord pertemuan mereka yaitu 4-1 Selamat ya bagi Gregoria melaju ke babak kedua Lalu selanjutnya ada wakil Indonesia yang mengejutkan ya guys Dengan mengalahkan unggulan ketujuh Dari Perancis Tom Gikwell dan Delphine ya Adnan Maulana dan Michel Bandasso Berhasil mengalahkan pasangan ganda campuran Perancis Dengan 2 game langsung 21-17, 21-17 ya Selamat Adnan Maulana dan Michel Bandasso Telah membuat kejutan di tournament ini ya Semoga kalian suka Terima kasih Sampai jumpa